Israel dilaporkan telah mulai mengevakuasi permukiman Kiryat Smona pada Jumat 20 Oktober. Militer Israel IDF mengatakan evakuasi ini sebagai bagian dari rencana yang sudah diumumkan sebelumnya untuk mengosongkan pemukiman di perbatasan utara Israel dengan Lebanon. Evakuasi dimulai seiring kian gencarnya adur udal dan penembakan antara IDF dan pasukan Hismullah di Lebanon. Permukiman Kiryat Smona disebutkan memiliki sekitar 22.000 pemukim yang tinggal di dalamnya. Empat hari lalu Tel Aviv mengumumkan rencana untuk mengevakuasi sekitar dua lusin permukiman di perbatasan dengan Lebanon karena kekhawatiran akan terbentuknya front baru pertempuran. Saat ini Israel menghadapi front utama di Gaza saat militer mereka bersiap melakukan invasi darat besar-besaran ke kantong wilayah yang dikuasai pejuang Hamas-Palestina tersebut. Baku tembak yang intens antara Israel dan Hisbullah terus meningkat dengan kelompok perlawanan tersebut telah melakukan banyak serangan yang berhasil terhadap pasukan Israel sejak 7 Oktober lalu. Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengatakan dalam pertemuan dengan timpalannya dari Jerman Anna Lena Berbock pada 19 Oktober jika Israel tidak tertarik pada operasi militer lain di utara. Menyusul pengumuman pada hari Jumat, jurubicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan bahwa evakuasi Kiryat Smona yang terletak sekitar 5 km selatan perbatasan Israel dengan Lebanon sebagai persiapan pertempuran baru. Baku tembak antara pasukan Israel dan kelompok perlawanan Lebanon berlangsung setiap hari sejak dimulainya perang Israel melawan kelompok pembebasan Palestina di calur Gaza. Tentara Israel mengambil posisi di dekat kota Askelon di selatan pada 8 Oktober 2023. Meningkatnya kegerasan antara Israel dan Hamas telah menewaskan hampir seribu orang sejak pejuang Palestina Hamas melancarkan serangan mendadak besar-besaran. Hezbollah mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka menargetkan beberapa lokasi di dua wilayah perbatasan Lebanon yang diduduki Israel, peternakan Siba dan perbukitan Khafarsuba. Sementara itu tentara Israel terus melakukan penembakan terhadap desa-desa perbatasan Lebanon. Mereka juga mengumumkan menargetkan infrastruktur Hezbollah pada malam sebelumnya. Pada Kamis 19 Oktober, rentetan roket ditembakkan dari Lebanon ke pemukiman Israel Utara merusak sebuah bangunan dan menyebabkan cedera personel militer di Kiryat Simona. Media Israel mengatakan serangan roket terhadap Kiryat Simona merupakan serangan paling serius terhadap kota tersebut sejak tahun 2006 ketika Hezbollah mengalahkan pasukan Israel setelah perang selama 33 hari. Masih belum jelas siapa yang meluncurkan roket tersebut karena kelompok Palestina juga beroperasi di selatan Lebanon. Kelompok perlawanan dari Palestina ini juga telah menembakkan roket ke arah utara Israel sejak pertempuran meletus. Situasi perbatasan yang tegang telah menimbulkan kekhawatiran jika Hezbollah potensial akan sepenuhnya terlibat dalam perang antara kelompok perlawanan Gaza dan Israel. Para pengamat percaya bahwa invasi darat ke jalur Gaza dan upaya Israel untuk memberangus Hamas akan memicu keterlibatan penuh perlawanan milisi Lebanon dan poros perlawanan lainnya.